Halo Sobat Buncit Bertemu lagi dengan aku Anton di channel Diat Santuy Masih di 30 hari mengecilkan perut buncit Hari ini kita masuk ke hari ke-27 dan kita akan membahas topik yang menarik yakni cara menurunkan berat badan dan mengecilkan perut buncit tanpa berolahraga Mungkin kamu pernah bertanya atau pernah punya temen nih Kayaknya makannya sama kayak kamu enggak pernah olahraga juga tapi kok badannya bisa lebih ramping daripada kamu Nah, aku mau ceritakan rahasianya, kemungkinannya di video ini Disimak ya penjelasan berikut ini Dalam sehari ada 24 jam Asumsi nih ya, misal kamu tidur 8 jam Maka ada waktu 16 jam ketika kamu bangun dan sadar Nah, dalam 16 jam tersebut Kamu ngapain aja nih? Ada istilah yang namanya gaya hidup sedentary Sedentary sendiri sebenarnya menggambarkan aktivitas ketika kita sadar alias tidak tidur yang membutuhkan sedikit energi Biasanya diukur dengan satuan MET atau Metabolic Equivalence Aktivitas fisik dengan MET 0-1,5 disebut aktivitas sedentary MET 1,5 hingga 3 merupakan aktivitas fisik ringan MET 3 hingga 6 merupakan aktivitas fisik sedang Dan MET diatas 6 dikategorikan sebagai aktivitas fisik berat Ketika ada orang disebut menerapkan gaya hidup sedentary Misal nih kamu pernah ngisi kalkulator kalori Kan ada pilihannya ya, gaya hidupnya sedentary Maka sebenarnya yang dimaksud disitu Mayoritas dari aktivitas sehari-harimu itu ketika bangun Ya, aktivitas yang MET-nya rendah Di bawah 1,5 Nah, disinilah pentingnya kamu bergaya hidup yang tidak sedentary Alias jangan terus-terusan yang MET-nya di bawah 1,5 aktivitasnya Contohnya, tiduran Rebahan Itu nilai MET-nya hanya 0,8 sampai 1 Duduk Mau itu duduk sambil nonton TV Mengetik atau membaca Hanya sekitar 1 hingga 1,3 MET-nya Banyak orang zaman sekarang Gaya hidupnya ya sedentary itu tadi Apalagi kalau kamu pelajar Mahasiswa atau pekerja kantoran yang mayoritas jam kerjanya hanya duduk Lalu pulangnya nggak ngapa-ngapain cuma rebahan sama duduk doang Ditambah lagi nontonnya video kayak gini nih Video cara menurunkan berat badan atau mengecilkan perut buncit tanpa olahraga Pertanda, kamu ngeklik judul ini mungkin kamu males berolahraga Jadi nggak pernah berolahraga Nah, daripada rebahan dan duduk-duduk doang Cobalah mengisi hari-harimu dengan aktivitas fisik yang MET-nya di atas 1,5 Bentuknya tentu salah satunya adalah dengan variasi olahraga Tapi karena judul topik kita kali ini adalah soal tanpa olahraga Kita coba bahas MET sehari-hari yang di atas 1,5 Tapi itu bukan berupa kegiatan berolahraga Beberapa contoh ya Misalnya mengepel Itu MET-nya bisa 2,3 sampai 3,8 Koorensi yang cukup lebar Ya karena kalau saya nyebut nih Orang ngepel Itu bisa macam-macam nih Orang bisa ngepel pakai tongkat pel Tapi ngepelnya santai Ada ngepelnya pakai lapel Terus ngepelnya pakai tangan Karena begitu kotornya lantainya Terus habis itu perlu effort yang besar untuk ngepel Keluarin tenaga kayak gitu Jadi MET-nya memang pasti kisarannya cukup lebar Nyuci mobil Itu MET-nya kisaran 3,5 Cuci piring 1,8 Persiapan dan memasak santai 2,2 Menyetrika 1,8 Menyiram tanaman di kebun Bisa kisaran 2,5 Gendong anak Jalan-jalan Itu bisa kisaran 3 Bermain dengan hewan peliharaan pun Bisa kisaran 3 Contohnya masih banyak sekali Coba aku kasih contoh deh 2 orang bernama Dinda dan Mia Berat badannya sama-sama 60 kg Cuma kegiatan sehari-harinya berbeda Si Dinda Orangnya itu sukanya cuma duduk Di kampus Di rumah juga nganggur Rebahan nonton Youtube Sama duduk main game doang Dari pagi sampai malam Berbeda dengan Dinda Si Mia ini kegiatannya cukup padat Meskipun gak padat-padat denger Pagi masak sama siap-siap 25 menitan Lanjut nyiram tanaman dulu Di rumah 15 menitan Setelah pulang kuliah Dia sering main sama anjingnya Sambil berdiri dan jalan-jalan kecil Bisa 30 menitan main sama anjingnya Terus Mia juga sehari Nyapu 2 kali nih Bersih-bersih rumah 10 menit di pagi hari Dan 10 menit di malam hari Mia juga sering berjalan kaki Dia suka jalan-jalan Keliling komplek rumahnya Atau kalau ke minimarket Dia juga memilih jalan kaki Atau ke tempat yang bisa diraih Dengan jalan kaki Dia memilih jalan kaki Daripada menggunakan kendaraan Dalam sehari Mia bisa berjalan kaki Hingga 30 menit Coba ya Kita bandingkan Berapa kalori yang terbakar sehari Dari kedua orang tersebut Rumus menghitung Pembakaran kalori Terkait dengan aktivitasnya adalah MET Dikali 3,5 Dikali berat badan dalam kilogram Dibagi 200 Hasilnya adalah kalori Kalori yang terbakar per menit Dari aktivitas yang dilakukan Coba kita hitung Kalori yang terbakar Yang dilakukan dari aktivitas si Dinda Dalam waktu sehari Selain dia tidur Anggap aja seharian Dinda itu bangun 16 jam Dan METnya Hanya 1,1 seharian Karena jarang banget Ngapa-ngapain Cuma duduk dan terbahan doang Jadi bisa dihitung METnya 1,1 Dikali 3,5 Dikali 60 kilogram Karena itu berat badan Dinda Dan dibagi 200 Hasilnya Dalam 1 menit Rata-rata si Dinda Sejak bangun tidur Itu membakar kalori 1,155 kalori Per menit Nah kalau dikalikan Selama 60 menit Lalu dia bangun Selama 16 jam Tinggal dikali aja 60 dan dikali 16 Maka total kalorinya Selama si Dinda Bangun 16 jam Adalah 1108 kalori Dan kan kita coba ukur ya Si Mia METnya macam-macam nih Aku tulis disini Semua rumusnya Ada masak Ada kegiatan Menyiram tanaman Ada kegiatan bermain dengan hewan peliharaan Ada kegiatan menyapu Jalan santai Dan sisanya Ada kegiatan yang tentunya cuma rebahan dan juga duduk Coba disimak hitungannya dengan MET yang berbeda-beda ini Nah kalau di total semua Total kalori yang dibakar oleh Mia Selama dia bangun Adalah 1277,325 Terlihat jika kedua orang ini sama-sama tidak pernah olahraga Tapi berbeda di kegiatan sehari-harinya aja Selisihnya total bisa mencapai 170 kalori Hanya dari aktivitas yang tidak berasa dilakukan dalam rutinitas sehari-hari Mungkin ada yang komentar begini nih Lah sedikit doang cuma 170 kalori Buat apa? Eits jangan salah Tunggu dulu Coba aku kasih penjelasannya Yang pertama Betul Memang gak banyak Karena contoh yang aku ambil rata-rata itu light activity Atau kegiatan ringan Yang METnya masih di bawah 3 Hanya 1,5-3 rata-rata Yang dilakukan dengan santai Disarankan oleh badan kesehatan Kalau mau bagus Pembakaran kalorinya dalam aktivitas sehari-hari Ya perbanyak yang METnya di atas 3 Kalori yang terbakar akan bisa lebih banyak lagi Kalau kamu sering melakukan kegiatan yang METnya di atas 3 Misalnya kalau kemana-mana ada lift gak naik lift Tapi naik turun tangga Itu METnya cukup tinggi Terus ada juga misalnya kamu mau ikut kegiatan organisasi Yang banyak ngangkat-ngangkat barangnya Itu juga bisa METnya di atas 3 Terus habis itu kamu ikut klub dance Mengisi aktivitas dengan menari Itu juga METnya bisa di atas 3 Simpelnya lihat aja contoh Petani dan kuli bangunan Yang METnya bisa tinggi sekali di kegiatan sehari-harinya Makanya badannya banyak yang kering-kering dan kurus-kurus Alasan yang kedua Kenapa kamu tidak boleh meremehkan 170 kalori yang terbakar dalam kegiatan sehari-hari Seperti yang dilakukannya adalah Ada yang namanya efek multiplikasi 170 kalori memang terlihat sedikit kalau hanya sehari Tapi kalau kamu kalikan sebulan 30 hari Berarti 5100 kalori Asumsi 5100 kalori ini defisit yang dihasilkan Berarti dalam sebulan Minya sudah bisa turun berat badan 0,7 kilo Dari aktivitas sehari-harinya tersebut Masih nganggep 0,7 kilo sedikit Eits jangan lupakan faktor kebiasaan Dalam kehidupan sehari-hari ini Misalnya si Dinda Gaya hidup sedentarinya itu Sudah dia lakukan sejak awal kuliah Hingga lulus 4 tahun kuliah Si Mia juga 4 tahun sudah Melakukan kegiatan sehari-harinya tersebut Kalikan saja 0,7 kilogram per bulan Dengan 48 bulan masa kuliah Selisih berat badan Mia dan Dinda Bisa mencapai 33,6 kilogram Coba deh kamu bayangin aja Kalau berat badanmu turun 30 kilo Perbedaannya pasti banyak banget Padahal gak terasa gak olahraga Hanya kebiasaan sehari-harinya yang berbeda Inilah kekuatan dari gaya hidup aktif Pernah tanya gak? Kok temen saya makannya sama kayak saya Tapi lebih ramping badannya? Inilah salah satu kemungkinan penyebabnya Gak terasa dia lebih aktif dari kamu Nah setelah mendengarkan penjelasan tadi Harisnya kamu sudah paham Kalau penting banget beraktifitas fisik Gak menulu aktivitas fisik itu berupa olahraga Tapi juga ada kegiatan di luar olahraga Kamu sudah lihat sendiri efeknya Rutinitas sehari-hari yang dilakukan terus menurus Dan diakumulasikan dari tahun ke tahun Itu hasilnya akan luar biasa Makanya mungkin kalau kamu pernah nemuin orang Yang kayaknya makannya juga sama kayak kamu Terus gak pernah olahraga juga Tapi kok badannya lebih ramping? Ya mungkin ini penyebabnya Secara gak sadar dia lebih aktif dari kamu Mungkin temen-temenmu yang kurus di kelas itu Gak sadar sering jalan kaki kemana-mana Keliling kelas Sukanya pecicilan sendiri Atau mungkin dia itu diaktifitas di rumahnya Itu juga gak cuma duduk dan tiduran doang Dia lebih suka main kemana kayak gitu Banyak jalan kakinya Banyak membantu orang tuanya bersih-bersih kamar mungkin Banyak memasak sendiri Atau banyak bermain dengan hewan peliharaannya Macem-macem lah Pokoknya kegiatan fisik di kegiatan sehari-hari itu Diakumulasikan bisa hasilnya bagus banget Untuk membantu dietmu Jadi jangan cuma rebahan aja Jangan cuma tiduran aja Jangan seharian cuma duduk aja Karena itulah yang menyebabkan kalori keluarmu nanti sedikit Ya Belakangan ini muncul hashtag Kaum rebahan menyelamatkan Indonesia Jadi makin banyak orang rebahan Karena di rumah aja Jangan cuma rebahan Bergeraklah Jadi nanti kalori keluarmu juga makin banyak Dan tentunya badanmu bisa makin fit Kalau kamu nggak cuma rebahan dong Oke Dilaksanakan di eksekusi tips hari ini Kita berjumpa lagi di video ke-28 Jangan lupa subscribe Dan juga bunyikan lonceng notifikasi Klik like jika video ini berguna Dan komen di bawah Kalau ada pertanyaan Komen juga kalau kamu merupakan kaum perbahan Dan kamu harus berubah Oke See you di video selanjutnya Jangan lupa like